Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Intro Ribuan warga desa dan buk-buk Karangasem berunjuk rasa di depan kantor bupati memprotes pembangunan hotel di kawasan Suci Pura Gumang di desa buk-buk. Seorang pria warga asing di kawasan Legian Kuta dengan sengaja menggores mobil yang sedang parkir. Menikmati kelezatan rujak kuah pindang di warung kecil pinggir pantai Kelan Badung. Intro Ribuan warga desa dan buk-buk Karangasem, Rabu kemarin kembali berunjuk rasa di depan kantor bupati Karangasem. Mereka menagi janji Pemkap untuk menutup sementara pembangunan hotel di kawasan Suci Pura Gumang di desa buk-buk Karangasem. Karena kawasan tersebut merupakan kawasan Suci dan perda RTRW Kabupaten Karangasem. Mereka mengancam akan menutup paksa seluruh aktivitas pembangunan di kawasan Suci jika Pemkap Karangasem tidak segera turun tangan menghentikan aktivitas pembangunan hotel. Warga kembali mengingatkan pemerintah agar menindak investor asing yang melanggar perda RTRW dengan membangun hotel Bintang 5 di kawasan hutan lindung serta sempadan tebing. Ketika orang bisa melihat mereka berjanji dan akhirnya yang keluar adalah surat bahwa mereka tidak berwenang untuk menghentikan sementara pembangunan yang ada di areal Njungawit yang ada di Bukit Gumang. Yang mana seharusnya kewenangan ini ada pada pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamungkeraja. Tapi pertanyaannya kenapa mereka mengatakan mereka tidak berwenang. Nah ini yang kita sesatakan jadi untuk hari ini kita hanya berorasi di sini kita tidak kemana-mana lagi. Tidak kemana-mana dalam artian tidak ada gunanya karena surat terakhir sudah ditandatangani sekretaris daerah. Artinya besok-besok kalau ada permasalahan sejenis ini ya Pemda harus bersurat yang sama mereka tidak berwenang. Kalaupun ada bangunan liar atau apa ya mereka tidak berwenang. Pusai berorasi di kantor bupati, pengunjuk rasa bergerak menuju lokasi proyek pembangunan hotel di Bukit Gumang untuk menghentikan secara paksa proses pembangunan. Untuk menghindari keributan, ratusan aparat gabungan dari Brimopolda Bali, Dalmas Pores Karangasem dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi proyek. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Satu reskrim Poresta Denpasar menahan seorang pria berusia 64 tahun karena tidak bisa mengendalikan syawatnya. Ia mencabuli seorang anak berusia 12 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kasus ini akhirnya terbongkar. Setelah orang tua korban curiga melihat perubahan perilaku anaknya, mereka kemudian melaporkan tersangka ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, buru bangunan ini mengaku selama 4 tahun mencabuli korban, dan korban tidak berani buka suara karena pelaku, karena pelaku kerap mengancam akan menganiaya. Terakhir kali tersangka mengaku mencabuli korban pada bulan April lalu. Ia mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor, lalu membawanya ke suatu tempat dan mencabulinya kembali. Menyamperin korban nasib bejatnya ini, yaitu tindak pidana pencabulan dan atau kustuban anak ini, dilakukan mulai tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2023. Jadi sudah hampir 4 tahun. Pelaku ini dan korban, serta orang tua korban ini saling mengenal. Dari hasil laporan, kemudian kita melakukan pemeriksaan, saksi, kemudian kita lakukan pendalaman kepada khususnya kepada korban bahwa memang betul. Kita lakukan klok cek dan saksi bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut dan dapat kita amankan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan, begitu juga korban yang masih terus dimintai keterangan. Bila terbukti, pelaku bisa diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Tiga pria asal Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berada di unit pelayanan perempuan dan anak pores Buleleng. Mereka masih terus dimintai keterangan karena diduga mencabuli bocah perempuan berusia 7 tahun. Dan yang sulit dipercaya, dua dari tersangka masih terhitung paman dan kakek korban, sehingga keluarga sangat terpukul dengan kejadian ini. Salah satu pelaku kakek korban yang usianya 80 tahun mengaku telah merudah paksa sebanyak 5 kali ketika korban menginap di rumahnya. Selain kakek, paman korban juga melakukan hal yang sama di rumahnya saat korban sendirian. Kasus tidak akan terbongkar seandainya korban tidak menderita penyakit seksual akibat perlakuan para pelaku. Korban meneluh sakit di area kemaluannya kepada orang tua, orang tuanya. Kemudian orang tuanya melakukan pengecekan dan terdapat ada cairan putih kuningan di kemaluan anaknya. Kemudian korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Buleleng dan diarahkan ke spesialis kulit dan dilarukan isum. Dan hasil isum ditemukan terdapat probekan akibat postubuhan dan bakteri penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Kejadian terjadi 4 kali di rumah kakeknya. Kemudian kejadian terakhir pada 1 Agustus 2023 di rumah tersangka sekitar 25 pagi. Ketika tersangka termasuk sang paman dan kakek ini terancam hukuman berat selama 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Seorang pria bule dengan papan selancar di kawasan Legian Kute sengaja menggores mobil yang sedang parkir di lokasi. Kejadian tersebut direkam seorang warga. Namun tidak jelas motif bule ini, yang jelas badan mobil rusak barah. Warga yang melihat sempat menegur dan pria ini langsung melarikan diri. Polrestadien Pasar sudah menerima laporan dan masih menyelidiki identitas pelaku. Dalam video ini terlihat jelas ciri-ciri pelaku dan belum diketahui. Apakah pelaku melakukan hal yang sama terhadap kendaraan lainnya di kawasan ini? Polisi mengimbau pengendara agar berhati-hati memilih lokasi parkir di kawasan Legian Kute. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.